Intro Pemirsa maraknya penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Merangin membuat aparat kepolisian melakukan tindakan preventif Intro Selamat malam Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat di tengah acaman wabah COVID-19 Kami berharap Anda dapat menjaga diri dan keluarga serta tetap menjaga kebersihan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak Senang sekali dalam beberapa waktu ke depan BTV News kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif dari berbagai wilayah di Provinsi Jabi Bersama saya Lara Jingka dalam BTV News selengkapnya Intro Berita pertama Pemirsa maraknya penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Merangin membuat aparat kepolisian melakukan tindakan preventif Hal ini bertujuan guna memberikan efek cerah bagi pelaku tambang ilegal ini Tindakan tegas tersebut terbukti usai di aman kebelas orang pekerja tambang emas ilegal dan satu udit alat berat jenis ekskavator pada pertengahan bulan lalu di desa Lantak Seribu Kejamatan Renaf Pemenang Kabupaten Merangin Jambi Tertangkapnya pelaku tambang ini karena adanya laporan dari masyarakat jika daerah aliran sungai di desa tersebut dirusak para pelaku tambang ilegal Hingga tim gabungan dari Polres Merangin turun dan melakukan penangkapan Ketiga belas pelaku tambang ilegal tersebut saat ini kasusnya sudah masuk tahap satu dan tidak lama lagi kasus tersebut akan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum Operasi peti yang berlangsung kurang lebih 2 minggu dengan sasaran pelaku-pelaku peti yang ada di Merangin Operasi peti kita laksanakan selama 2 minggu dengan hasil seperti rekan-rekan media bisa lihat yang di belakang ini Kita mengamankan ada tiga barang bukti yang belakang satu eksapator mirip merah hitasi dan dua dompeng Ini bang alasan mereka sampai melakukan peti ini apa bang? Biasa cari, cari makam Kita masih konsisten kita akan melaksanakan pendapatiban di wilayah hukum Merangin Kita melihat situasi kondisi Kuaca juga sekarang tidak menentu juga Karena curah hujan juga tinggi Sekarang kita praktikan keamanan dan keselamatan anggota juga Bang jika ada anggota kita yang main-main dengan peti gimana? Anggota tetap kita konsisten Kita akan melaksanakan pendidakan Karena kita tidak mau terjadi seperti yang di Sementara itu hingga saat ini unit di Peter Satreskrim Polres Merangin Masih mengejar pemilik mesin dan alat berat jenis ekskavator yang sudah diketahui identitasnya Kontributor BTV Nanang Faru Rozi melaporkan dari Kabupaten Merangin Selamat menikmati